Intro Oke teman teman kembali lagi bersama saya Emichael Fikri di channel Team for Gamers Oke bagi yang baru datang Ke channel ini atau yang sudah Sering datang tapi tidak subscribe Ayo kita bangun channel ini Lebih maju dan baik dengan cara Klik like comment dan subscribe Karena like comment dan subscribe Bisa membangun channel ini lebih baik Kedepannya sehingga kami bisa Menghibur kalian dengan semangat dan Lebih keren kedepannya Oke langsung saja kita mulai Banyak sekali yang Request kali ini antara Hero Akai dan hero Kuaran baru yaitu Uranus Bagusan yang mana karena Uranus Ini baru keluar saja Pagi tadi di server Advance dan Kali ini saya akan membandingkannya Dengan Akai Kita lihat dulu skill Skill-skill dari Akai dan kita Bandingkan dengan Skill-skill yang ada di Hero Uranus nya Mungkin ini kurang detail Karena kenapa? Karena Uranus baru saja di update Mungkin kalau bisa Dua hari atau Tiga hari ke depan Mungkin saya akan buat lagi Tetapi bukan dengan Akai Dengan Hilda Ataupun tank-tank yang bagus Ataupun Helos Ya mungkin Helos ya Dan kita langsung saja Kita mulai Kita mulai membuat Perbandingan Antara Akai dan Uranus Langsung saja yang pertama adalah Akai Akai adalah Hero Roll Tank Akai ini baru saja digunakan Dalam dua bulan Atau empat bulan yang lalu Ya teman-teman Karena Akai ini Sedang Rami Setelah di Remake Di reward oleh Monton Yang dulu Akai adalah Cuma memegang Sebuah besi bulat Dan kini sudah memegang Bambu Yang sudah di reward Sehingga orang banyak Menggunakannya Ada pun skill pasif Dari Akai Yaitu Tai Chi Setiap kali spell Dikuarkan Akai akan menerima Prisai Di atas dari Health Maximumnya Dan memblokir 8% Demake yang diterima Selama 2 detik Tapi hanya berlaku Setiap 2,5 detik Ingat Cuma berlaku 2,5 detik Lanjut Skill Satu Akai Atau Thousand Pounder Pada Coldennya Terdapat 11,0 Dan Mana cost 70 Akai dapat Melompat Melompat Ketarget Seperti Gatot Kacau Apalagi Yang bisa Melompat Lompat Alukar Dan Lain Akai dapat Melompat Ketarget Area Memberikan 300 physical Demake Pada Musuh Skelam Darat Target Yang 4 Berada Pada Area Tertentu Akan Terkena Stone Selama 1 detik Skill 2 Akai Atau Blender Holdennya 8,5 Dan Mana cost 70 Skill ini Menembak Soft wave Berbentuk Kodok Musuh Kita teringat Film Kung Fu Panda Dan Soft wave Akan meledak Jika Bersentuhan Dengan Musuh Atau Ketika Mencapai Batas Jangkauan Maksimum Ingat Soft wave Akan Meledak Jika Bersentuhan Dengan Musuh Atau Ketika Mencapai Batas Jangkauan Maksimum Serta Akan Memberikan 350 Poin Physical Damage Dan Menandai Musuh Basic Ethic Pada Musuh Yang Memiliki Tanda Akan Memberikan Tambah 5% Dari Maximum HP Milik Akai Sebagai Physical Damage Skill Ultimate Akai Atau Hurrican Dance Bulldown 40,0 Dan Mana Cost 220 Skill Ultimate Ini Berputar Seperti Tornado Selama 3,5 Detik Dan Mulai Mengukul Target Setiap Putaran Akan Membuat Musuh Terpental Dan Memberikan Magic Demand Skill Ini Bisa Kita Ketika Sedang Rami Rami Berkelomboran 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 Bergrombolan Bergrombolan Di Tengah Turet Turet Kita Bisa Menggunakan Skill Ulti Ini Dan Kita Mengarahkan Ke Turet Kita Al Hasil Orang Akan Terkena Skill Kita Dan Terkena Juga Dari Tembakan Turet Kita Dan Menurut Saya Skill Skill Akai Ini Sangat Keren Sangat Bagus Dan Sangat Juga Jarang Digunakan Orang Karena Kenapa Skill Ini Sangat Mempunilah Bagi Tank Tank Dan Support Apalagi Kita Ketika Bermain Di Arena Contest Akai Ini Sangat Bagus Untuk Mengganti Hilda Atau Balmon Jadi Kalian Mikir Jadi Kalian Pikir Bagusan Hilda Akai Ataupun Balmon Tulis Di Komentar Dan Kali Ini Kita Akan Membahas Juga Uranus Yaitu Hero Terbaru Yang Baru Keluar Di Adven Server Yang Baru Keluar Pagi Tadi Langsung Saja Kita Mulai Reaksen Bagaimana Cara Uranus Ini Bermain Dan Kita Juga Akan Membandingkan Kekuatan Dari Akai Maupun Uranus Kita Lihat Apa Saja Kelebihan Dan Kekurangan Dari Akai Dan Kita Lihat Juga Apa Saja Kelebihan Dan Kekurangan Dari Uranus Dari Jadi teman-teman langsung saja kita review Uranus hero terbaru ini Hero Uranus ini adalah hero terbaru yang dimiliki Mobile Legends pada bulan marian ini Dan baru saja di update di Advent Serper Jadi jika kalian ingin bermain di Serper Ori belum ada Ya belum ada karena belum ada Jadi kalian belum bisa main Karena kenapa? Marty saja belum dirilis Hanabi saja belum dirilis Dan ini hero baru Mungkin akhir-akhir bulan nanti baru hero ini akan keluar di Serper Ori Dan ada pun dari skill hero ini Yaitu memiliki skill Passive Social Mind Memiliki skill 1 Light Chance Memiliki skill 2 Light Missile Dan memiliki skill Ultimate Raid Namun saya belum bisa memastikan bagaimana hero ini bermainnya Dan bagaimana hero ini menjadi tank yang terkuat Ataupun menjadi yang terbaik Tapi kita bisa lihat dari video cuplikan di bawah ini Dan kalian bisa nonton dulu Dan kalian juga bisa bertanya di komentar Apa yang kalian ingin tanyakan? Dan mungkin saya akan kupas-kupas dulu hero ini dan saya pelajari dulu hero ini Dan kalau sudah saya pelajari mungkin saya akan membandingkannya dengan hero-hero tank yang lainnya Seperti Hilda Seperti Hilos Seperti Balmon Dan hero tank lainnya Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan di hero ini Karena saya belum mendapatkan banyak informasi dari hero ini Karena hero ini baru saja dirilis yang ini Ini Atau pagi tadi Sedangkan saya membuat video ini Baru Sore ini Ya sore ini Jadi mungkin videonya segitu saja Kali ini saya belum bisa memastikan siapa yang terhebat Antara Akai maupun Uranus Karena saya belum mendapatkan pasti dari skill-skill Uranus Dan belum mendapatkan pastikan Apapun yang ada dan kelebihan Apa kelebihan dari Uranus Dan apa kekurangan dari hero Uranus ini Kalau Akai kita sudah mengetahuinya Sedangkan Uranus dulu Kita tidak bisa membuat kesimpulan sembarangan saja Karena banyak orang yang marah nanti Ya mungkin videonya sampai segini saja Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe Jika kalian suka video ini Jika kalian tidak suka Kalian boleh klik di slide Jika kalian suka Ayo subscribe channel ini Dan share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian bisa mengetahui Saat mengetahui apa saja hero-hero yang patut dimainkan Dan dia bisa menjadi pemain terbaik di Mobile Legends Dan mungkin itu saja Jangan lupa Terima kasih Terima kasih Like, like, share, ahai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih